Dit narkoba Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran 25 kg sabu dan 34.000 pil ekstasi selama 2 bulan terakhir. Seluruh narkoba itu kini telah dimusnahkan. Barang haram itu disita pada bulan Mei hingga Juni 2024 dengan total 25,1 kg sabu, 34.250 butir pil ekstasi, 3 kg ganja kering, dan 70.000 butir pil Happy Five. Ada 25 tersangka yang berhasil ditangkap, di mana 11 diantaranya jaringan internasional. Kemudian puluhan kg sabu dan puluhan ribu pil ekstasi ini dimusnahkan pada 12 Juli kemarin. Dalam pemusnahan tersebut, Kapolda Riau, Irjenpol, Muhammad Iqbal mengultimatum para bandar narkoba untuk tidak lagi menjalankan bisnis haram tersebut di Riau. Jika mereka nekat tetap beraksi, maka polisi tidak segan melakukan tindakan tegas terukur. Di era saya, saya tegas mengatakan bahwa pengedar-pengedar itu tidak ada ruang di Provinsi Riau. Saya perintahkan Direktur Narkoba, para Kapolres, dan timnya tidak setegas-tegasnya. Walaupun akibatnya pengedar-pengedar itu harus tidak ada nyawa lagi di bumi ini. Dengan catatan, ada mekanisme, ada standar operating procedure, apabila dia membahayakan nyawa petugas dan membahayakan nyawa masyarakat lain. Tindak tegas. Kita diperbolehkan itu oleh aturan. Saya ingatkan lagi, pengedar-pengedar atau calon-calon pengedar, hentikan itu. Kalau tidak, akan berakibat sangat fatal. Bagi pengguna, kita akan terus melakukan penegakan hukum. Dimanapun. Di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut-laut. Apalagi di kampung-kampung yang katanya ada kampung narkoba. Saya sudah perintahkan Direktur Resresa Narkoba. Dan timnya, seluruh Kapolres dan timnya, tidak ada lagi istilah, diksi, kalimat-kalimat kampung narkoba di Provinsi Riau ini.